Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami anak desa kreatif nah kali ini kembali lagi saya akan membagikan pengalaman pengetahuan saya terkait cara memotong jaring ya saya akan potong jaring 2 jaring ini sangat cocok untuk ikan balanak ikan buca-buca ikan mujair yang kecil ini juga cocok untuk ikan mujair tapi yang kecil-kecil ikan bete-bete intinya semua jenis-jenis ikan yang agak-agak kecil nah caranya itu sangat sederhana kemudian kenapa saya upload ulang sebenarnya saya sudah perlihatkan di video saya sebelumnya karena tapi video saya sebelumnya itu hasil videonya tidak maksimal ya jadi saya upload kembali mudah-mudahan dengan adanya ini nanti sahabat anak desa kreatif lebih mudah memahaminya ya karena ada beberapa sahabat yang bertanya masih banyak ya bahkan puluhan sahabat yang bertanya terkait cara memotong jaring ya masih ada yang belum memahami nanti saya akan perlihatkan ya bagaimana caranya jadi langkah awal kita potong terlebih dahulu tali rapianya ya yang mengikat kemudian selanjutnya ini kan dipotong dua sahabat ya karena satu inci setengah tingginya tidak terlalu bukan tingginya panjangnya panjang lebarnya itu bukan panjang lebar ya tapi panjang tingginya ya tidak terlalu tinggi makanya hanya dipotong dua oke jadi caranya itu seperti ini sahabat jadi kita ambil ujung sama ujungnya ya biasanya jaring baru itu pasti ada tali-tali kecilnya kemudian selanjutnya nah kita kasih kemudian selanjut kita gantung seperti ini sahabat ya kita gantung seperti ini jadi diambil dua sisinya ujung sama ujungnya bisa dilihat ujung sama ujungnya nah kita kasih sama tinggi disini kemudian kita ambil pinggirnya di bagian pinggir disini oke nah pastinya akan dapat nantinya ya pas pertengahannya seperti ini nah disinilah bagian tengah sahabat ya kita bisa lihat di atas ini sama tinggi nah seperti ini kita potong di bagian sini untuk awal ya untuk awal kita potong di bagian sini nah kalau sudah seperti ini jadi diusahakan sedikit saja dulu ya ini hanya sebagai penanda sahabat nah seperti ini kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya kita kasih melintang lagi sahabat kemudian kita cari bagian pinggirnya seperti ini ya nah kalau sudah seperti ini sahabat ini sangat simpel ya nah kita tinggal tarik di bagian di sisi seperti ini kemudian kita kunting begitu seterusnya sampai selesai nah ini dia sudah saya potong sahabat ya ini tinggal dipasang tima dengan pelampungnya ya jadi nantikan video-video selanjutnya berikutnya ya jadi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh